Sebuah speedboat terbakar saat sedang bersandar di Tarakan, Kalimantan Tengah. Kebakaran diduga akibat percikan api dari pompa air di belakang kapal yang sedang diperbaiki. Satu unit speedboat dengan kapasitas mesin 200 pk terbakar saat sedang sandar di area pos belakang Hotel Ramayana, Jalan Yosudarso, Kecamatan Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Utara. Percikan api menyambar jerikan bensin cadangan hingga api dengan cepat membesar. Akibat kebakaran ini, dua orang menjadi korban yakni motoris dan anak buah kapal. Meski sempat terjun ke laut, namun keduanya mengalami luka bakar di bagian wajah, leher, dan tangan hingga harus mendapat perawatan di rumah sakit. Untuk menyadikan kami akan melakukan atau memanggil para asasi-asasi yang sudah kami inginkan, sudah kami sampaikan tadi termasuk korban langsung. Karena korban juga kondisinya masih adar dan kalah luka bakar saja. Dan korban juga sempurna akan kami minta keterangan berkaitan dengan kejadian ini. Speedboat yang merupakan speedboat charteran ini, kemudian ditarik oleh warga dengan speedboat lain menuju ke tengah laut untuk dilakukan pemadaman. Dari Tarakan, Kelimantan Utara, Usman Codang, Ainyus melaporkan.